sih gua kira udah menang udah-udah closing anjir aja iya tadi ini gua kira tadi kayak harusnya tadi kayak Skylar Mas Valdi tuh pada fokus tower abis itu langsung gamenya boleh boleh tapi game kedua game kedua ini lah ini udah boleh belum sih klin ditempel SM udah nggak main emang hero nya nggak bisa hmm eh belum mulai nih guys ya kita tunggu sampai mulai guys ya pause dulu sebentar oke kita nanti di traffic guys ya baru-baru Patrick nih baru-baru Patrick baru-baru Patrick lu oh udah-udah-udah nah 3-8 nah ya 3-6 3-5 ya kan iya-iya dia kenapa langsung berubah ya ambil karena kita telat oh kira apa draft pick oh iya eh kenapa ya Gus lu lihat Gus ini dia main hero power ini offlanernya bener dia langsung PD gitu di atas langsung pink hero dia iya jadi dia nggak peduli offline bakal pakai apa kan sebenernya iya eh sumpah gua lihat ya coy ya Masya ini kemarin si si siapa si Omega pakai Masya kan Gus kan ya ke Karina Gus sumpah itu seperempat sih sadaranya ngeri banget loh Masya Masya memang masih bagus banget Gus si Meta Masya tapi lebih ke Esme sih kalau nggak ada Esme ok Masya soalnya Esme udah menang lane megangin Masya udah hmmm ini jadi Masya kayak ibarat dia dia lumayan bebas ya Gus ya Masya kayak bisa mnanti Gotland nya baru kesiksa pas di warf oh eh Gotland nya dimatiin Gus liat Gus kayak ini memang sama di band yang begini tadi juga kayak gini Gotland Gotland di band sama band Irritel Irritel Kari Cloud yang game tadi sih parah banget tercomeback itu sumpah sih itu mereka mendapatkan mukjizat cok fight lord nya jago banget RSG parah bro ya sih mereka juga fight lord nya tadi bagus beberapa kali juga bagus juga Gus oh ini tuh demon kita yang ini tuh anak kecil ini janggler nya jauh sih sama Albert sih Albert menang lah gila lu jauh banget iya dia mainnya team fight sih tapi Gus teamwork banget dia mainnya dia bukan yang kayak dia lebih ke hyper yang support juga gitu loh ngebantuin banyak banget Barat coy Barat Barat suan terakai haiya memang iya Gus lu gak tau akhirnya bisa dimakan lagi ulti oh kan kena gulung kan gak bisa digulung dia gendut oh oh gitu iya emang dia lagi gulung tinggal di ulti aja kan zlep dimakan oh dianya gak kejepit Gus enggak ini kombo baru keluar nih ruby sama ini nih ruby ya ruby ini ruby ruby efe nih bagus nih ruby efe nih VN ruby nya cakep banget anjay Barat oh bisa begitu guys ya bisa dimakan loh catat guys ya keren kan Barat dia gak bakal kegeser kalau besar dia kalau dia besar kan kalau dia kecil bisa kan kan dia pake ulti sama aja oh yang penting dia ulti bukan karena dia besar kan ulti ya kali besar oh bukan gue kira karena dia besar oh berarti karena dia ulti otomatis dianya imun gitu ya eh lolita Gus wah lolita sih guys ya oke guys aduh lolita mah gitu-gitu aja Gus lu cari bius langsung apaan co oke kita langsung masuk ke match ya guys ya disini match kedua nih Gus gimana dari draft menurut lu Gus dari ini aja draftnya tuh dari kayak apa sih namanya kombinasi 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 yang mereka punya gimana gue sih sebenernya suka RSD sih 5545 apa ya cuman gue harus dukung RR oh 5545 55% 45% draft ya ya memang draft draft kombinasinya aja kombinasinya jadi kita kita rankin gak sembarangan guys jadi Shafir ini hero haram haramnya kenapa immobilize kan gak bisa kesentuh udah let game curang banget ya kayak susah kalah heronya kayak ground kuat modal ulti emang rada enak ini ya menang 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 ending kalau sampah di mid ya cakep banget kan sinerginya VN clay kalau udah main 2 2 ini ya 2 biji ini ya ya combo dari MPL juga mainnya begitu siapa yang dapat nice Albert yang dapat EGC kena cicil banget tuh ganti ruby yve nya 2 lawan 3 bagus ruby yve ini combo banget ini ya kombo kombo slow landing pass pasti menang ya 2 biji ini ya dia ini Shafir memang lemah nanti game pas dapet item jenis esil dia siapa Shafir Shafir ya gue juga tadi lihat kayak gitu tuh dia harus butuh kayak dia butuh di butuh item gitu kalau lightning holy defense glass buku udah kopek oh iya tapi apa VN itu sih memang terlalu dia terlalu dia kalau apa early game banget gitu dia terlalu pede galak 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 banget dia dia dari tadinya kepanis kan mati nih lihat yang mana enggak apa mending tadi di dari belakang ya Gus ya enggak juga sih Aka ini jeleknya satu sih yang gue gak suka ya dia tuh kalah matchup guys iya kalau di offliner kalau di jungler udah paling best cuman ada karina ini suara gue kenapa tembus nih lo pake headset gak coba lu ngomong tes nah kita lihat disini Gus nice dapet mana kata lu bisa ulti gak bisa itu dia udah ulti dia dijepit dulu oh oh dia udah ulti mana dia belum ulti oh dia dijepit dulu harusnya dia jangan sampai kena jepit oh oke 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 oh dia kayak gitu guys rupanya guys caranya guys untung banget tuh RRQ guys udah kita lihat guys ya disitu guys ya pulang pergi pulang pergi gitu ya guys ya tukar darah tukar darah buat wave gue bingung kenapa dia pick lolita disini ya buat apa ya Skylar kali ada ruby bro ya ya kalau tergantung balik lagi ke dia mainnya sih maksudnya posisioningnya bagaimana ya mungkin ya memang buat cover-coveran aja sih gue sebenernya tapi masih aja yang gue bingung di game ini ngejawabnya gimana RRQ susah ya susah bisa diacak-acak gitu maksudnya satu masih bisa nanti light game susah co light game RRQ susah lagi nih kayak game satu karena dari Brody juga bukan ini ya bukan DPS ya jadi juga kan mainnya clean kan harus close gamenya cepet kan clean juga mainnya bukan DPS kayak Patrick gak bisa ngajak lambat ya Barty guys ya kayak gitu ya nah ini Gus dia nutup begini loh tuh itu mau ambil pelati juga susah ini tapi ini gold 1200 ini jauh gak Gus sebentar ya Gus enggak enggak turtle menang lagi nih enggak mereka tuh beda gold kayak 1000-2000 doang loh RSG tadi sampe banyak masih ngedev terus high groundnya tadi sampe banyak banget dia ngambil wave mid coy oh dia mau pick off satu ya enak kayak Patrick gitu tinggal ulti lane dia ke mid kayak main Clouder oh ya memang kayak spesial dari hero-nya sih eh lu liat lu liat cuy lu liat cuy enggak pasti menang RRQ deh taruh tuh 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 kayak gini loh pasti menang RRQ ya lo di turtle ya emang setup bagus banget sih guys kalau udah lima ngumpul tuh combo banget sebenernya enggak Saviard lemah Barat lemah kalah matchup semua early game early game kalah matchup semua jadi ini harus dimanfaatin banget sih sama RRQ berarti guys ya early game ya guys ya ya balik lagi kayak tadi sampai 12 sama sama sebelum 18 aja iya loh enak enak banget masanya guys ya bener-bener kayak di ignore banget guys kayak gak dipeduliin guys masanya iya masanya tinggal farming-farming nih tapi bisa ketutup cepet sih harusnya Karina maksudnya Karina apaan rotasi gitu iya ketutup cepet game-nya harusnya makan semua turtle lord level 9 ini mungkin sampai menit 12 dapat semua nih RRQ ini lord turtle kalau kita ngomongin soal Albert lagi ya ini oh harusnya seperti akan bisa gak bisa di gak bisa ngegas ya dari ini ya Gus ya gak bisa no damage siapa yang punya damage di early game mereka Barat gak ada sih ya kalaupun ngebers gak ada gak ada gak ada sama sekali iya enak ini harus dimanfaatin banget sih guys sama RRQ jangan jangan lama ya Gus ya berarti kalau bisa pressure jungle ya sih masuk ini abis ini nih masuk blue buff bahkan bawah oh enggak gak mereka lebih di bawah tapi enggak Gus ini kayak rotate-nya kalau kita sebagai penonton gak se-blue buff karena tahu dua di bawah iya sih kan gak kelihatan kita mereka lihat juga lumayan temponya gimana nih secara tempo bagus ini semua turtle dimakan di setup habis turtle makan bawah kalau bisa ya dapet hero dulu baru turtle ya karena udah menang gini lima-limaan soalnya lawannya singkat langsung barat ya pen udah tahu ada flicker ada flicker aman tuh dia mau tarik si ini juga berantem bro lobitanya berbahaya sneaky-sneaky ulti flicker nih oh gak ada flicker aman-aman gak ada flicker gak ada flicker gak ada flicker gak bisa dapet sih ini turtle-nya tetap RRQ dapet pasti guys ya jelas tuh terus nice nice dapet lagi nih si like-nya oke ini cuan-cuan gede ya nah loh nah loh eh midnya ngapain itu masanya oh maksa itu siapa yang untung Gus kalau kayak gitu Gus untung RSG tower mid bro mati-mati-mati dikodokin dikodokin untung siapa Gus itu Gus nah ini enggak lah sama aja coy midnya juga hancur gak soalnya posisinya oh iya nuker-nuker ini dapet bawa tuh tapi RSG pasti langsung ambil midnya guys mid sama ya midnya hancur eh dua tower ya gajar daripada kalau ini malah sebenarnya yang untung di RSG sih karena masih ada kayak kekosongan gitu ya Gus ya ya mereka kayak masih ada yang lepas gitu ya berpukaran yang enak dalam posisi kawah terus di dao atas dapat nih lap 22 oh jadi gak sepenuhnya mereka terpress ada-ada ya demon kit nih dari tadi match 1 kayak kayak biasa aja sih dia mainnya gak manfaatin itu ya anuhiro ya gila gila ya gak guni emang yang Patrick ini cepet banget coy dia ini lord dapat lagi nih yang Gusyan harusnya kan pasti pasti mereka kalau pasti tukar doang RSG dikasih lagi lord oke oke supaya kalau game ini kalah Patricknya sih gak boleh dikasih lagi Patrick Xavier gue juga feeling kayak gitu sih memang Patrick Xavier sih ya ya satu masnya bisa ngacang-ngacang backline bisa bisa itu Clay sama Skylar makanan masnya gue kemarin ada lihat dia ngebersi ngebersi ini juga ngeri banget hati-hati wih 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 cakep gak dapet Gus iya Albertnya kena stun kok lu detik berapa Gus gak salah nih 51 52 51 enggak gue beda 3 detik lu kira dapet ya lordnya ya iya tadi Albert udah maju bro nah itu kalau kayak gitu kalau kayak gitu gimana tuh Gus yang jelas untung RSG lah jauh banget nih bayan nih game nih gue benci iya memasianya game ini jujur-jujuran ribet ya kayak salahnya ada DPS DRRK gak ada yang bisa hit mas ya dua game sih sebenarnya Gus tapi better-better sih bro di bisa basic attack sih dibanding clean iyalah clean mah hitungannya burst full setidaknya bisa DHS kan bro buset dulu ya tuh asal main aja tuh mas ya aduh makan lagi enggak mati coy nice wah nice nice banget sumpah jago banget betreknya jago banget betreknya gila mau dipaksa dia loh bus sumpah jago betreknya ini mau perang ini dong ini nice eh sumpah ini hoki kayaknya betreknya deh bagus ya sama Javier sih Javier Javier emang hero gitu kayak biasa aja lah lumayan posisioning sejauh mungkin kayak mekanik ya ada sih pengosaan pengosaan aja sih sebenarnya Javier gak ada mekanik ya gue juga bisa main nih Javier nah mati mati nice 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 cakep banget mas Faldi yaya mas Sianya guys tapi liatin mas Sianya guys mas Sianya coy problem sih guys mas Sianya guys sorry guys kita disini dulu problem gak sih Mas Sianya iya gak ada jawaban tapi ini belum ngebersama sekali loh si safir ya gue sulit itemnya belum dapet dia ya nanti dia light game baru main soalnya kan dia harus beli buku dulu metanya kan buat buku clock buku baru lightning Oh ambil dua tower dua tower dua tower ambil dua tower mantap nih mau RRK dapat Lord ini juga nggak bakal bisa naik high ground sih udah dapet itu guys lightning terancun harus speak of dulu ngasih satu iya VN yang pick of ternyata di sisi sebaliknya mereka tidak mau meninggalkan begitu tugas VN ini pick of langsung lihat mata dia ke Lolita Bro nah itu VN cover Clay oh enggak enggak yang depan R7 nah tapi itu coy bisa begitu Gus susah susah Mas Yanya Mas Yanya apa itu Gus nggak bisa-bisa Mas Yanya war udah susah sih Lolita masih gini berarti Lolita impact dong kayak gitu tergantung dari dianya aja kan sebenarnya kan cuma buat setup perang aja kan Gus kan maksudnya nggak lebih dari itu gitu loh kayak lu menang oleh apapun juga udah tiga badan gini Masya apa Barat sama satu Loli di saat mereka perang sebenarnya kalau ada Cloude di RRQ menang RRQ sih Cloude Bro masuk ke ini ya si Xavier ya iya makanya Cloude di band terus kalau udah first pick kali ya bisa DPS depan worth it ya Gus worth it sih kalau mereka yang dapet lagi udah berat gamenya ini masih bisa kalau lo main Cloude first pick oh first pick ya nggak tahu udah gue kalau bikin menang game ya udah worth it lah ya kalau misalnya nih lu ngedraft lu ambil Cloude first pick nggak juga ya nggak kayak kayak oh kalau RRW bikin menang sebenarnya Beatrix sih iya makanya Beatrix ngeri banget cok yang dia yang dia punya itu nggak ada Beatrix ya MM Cloude di MSC ini ya hmm battery Cloude ya sekarang ya Beatrixnya ngumpet-ngumpet menunggu nggak tahu mau ngapain mereka tuh suka kayak gini Gus sumpah mereka suka pakai trik kayak tai cok nggak sakit itu Saphir oh belum oh iya gua gua tadi juga ini sih di game satu tuh gua ngeliat kayak ketika dia kayak dapet itu loh Gus dapet item itu dapet semua baru itu kripnya dibiarin kayak gitu atasnya di freeze atas bawah nunggu timer Lord baru dirapin dia nunggu timer Lord iya eh nggak nggak dia mau pakai itu cara itu Gus nanti dia kayak mancing ya mancing Lord lu lihat lu lihat ntar dia time ya 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 Lolita sama Beatrixnya ngeflank ke belakang ya dia mau bunuh si Clay bagus banget sumpah guys bagus banget sumpah bagus banget sumpah bagus banget bagus banget bagus banget itu PN tapi lu percaya nggak masih bisa fight RSG dengan Masya nggak bisa lah Gimana caranya Lolita nggak ada skill Gus dari tadi yang ngebersih bukan itu ya Masya masuk ke belakang kan cuek 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 nah cakep tercancel tuh susah tuh Gus udah udah susah ini Mas Vali simpen cuma buat retri doang jangglar yang pegangin nice gila keras banget Gus yang bener aja lu Masya nggak sumpah masanya satu lawan empat Masya ya tadi ribet sih guys lawannya guys sebenarnya hero-hero nya ya Gus ya kayak harus banyak keluarin skill tiga tanki gini ada DHS gak sih Skylar susah sih juga dia mau beli itu WON kayak masanya mau beli pistol mana ada yang mau beli pistol Gus gampang banget mereka meledak itu Gus enggak udah menit 17 gampang banget mereka nge-dev Safiya Rama Mitri nggak ada harga dirinya kan Lord Lord 12 lagi 12 oh iya nggak bisa eh nah baru bisa nih nah cakep dapet untung banget sih ini RRQ atasnya juga hancur tuh lihat tuh nah mantep mereka tuh dari tadi kalah loh Gus ini Gus sebenarnya Gus kalau misalnya dilihat ya Gus ya secara fight gitu-gitu Gus RRQ yang kalah kan enggak ini si RSG PH gua liatin dari tadi game pertama game kedua selalu kayak gitu mereka enggak tahu udah oh team fight ya team fight ini Lord yang ini next Lord yang bahaya nih ya kalau kayak gini posisinya ibaratnya kayak RRQ menang wave doang kan ibaratnya kan Yurian eh apa Gus menang wave menang wave terus set up Lordnya lebih luas mau dibuka nih mau dibuka nih Gus enggak brodinya jauh tunggu brody dia ambil Red Wolf paling perang terakhir di Lord nih ya lah 30 detik lagi atasnya mau dijalanin dulu tai sakit banget bateriknya ditutup tiga arah yang berbeda dan kalau misalnya mereka mencoba untuk ngopling emang tuh selalu standby dengan West Clownya gua bingungnya ini sih yang 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 kalau misalnya mau ngebersih batriknya tuh harus kayak kalian harus buka ulti gitu sampean terus enggak yang target batrik tuh ada dua Mas Valdia sama Ruby iya kayak cuman ya ngecece doang ke dia masih aja doang ini semua udah ada jawaban nih pakai sprint kan bisa makan safir oh kayaknya harus sprint maksud lu iya iya soalnya dia posisinya jauh banget kan di burst nih Lordnya tadi game satu Akaya retrir agak susah makan safir gila ini kontrolnya bagus banget sih gue liat lu liat mereka dua posisinya belakang banget ya tiga tanker sih soalnya bisa dibuka sih sama PIN ini sebenarnya lu liat lu liat sakit banget snipernya mati PIN dong wuih cakep banget R7 cuman gak ada follow up R7 nya kok kalau war sih ini RRG gak lawar sih lu liat kena tiga lagi Tidak boleh ditumbangi spray datang 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 karena belakang skalar terperangkap di luar manipulasi yang bisa maksimal mungkin dikeluarkan oleh suara clay tapi depan sana belum disubah apa cok Masya sampah banget hero nya guys emang sampah dari dulu sih hero nya guys emang sampah dari dulu sih hero nya guys juri-juri jurnanya karena dia udah band Esmeralda Gus lu lu buat apa juga gitu mau coba ngambil susah sih susah sih eh 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 oh cakep cakep banget R7 eh kok gak ke cancel ya Ulti Lolita ya kena Ulti Aka ya ke cancel enggak itu masih keluar itu cuman ke cancel dong ultinya masa iya Ini penting ya Lordnya Gak ada immortal lagi Oh makin dekat makin sakit Gus maksudnya Oh enggak Itu gue tau maksudnya Ultinya gak menentukan sakit itu Emang dari basic damage sama Basic damage sama item aja Berarti kan untuk ultinya si Saphir Ya kalau pasifnya ini kan itu ya Pasti dimanfaatin sih Gus sama Saphir Ah ini Gus Kayak gini nih Claynya kena ulti langsung setengah masalah ya darahnya Kalau diginiin Bukan cuma clay sama Skylar co Kalau sekali kena ulti Mereka tuh curang mainnya jarak jauh Sniper sama ulti Saphir Walking damagenya parah banget Kayak Dari tim Amerika harus ini sih harus sengah sih guys Ini tuh Saphir sama Patrick sih Ya cuman Lolita nya dari tadi juga Ya sebenarnya semua oke cuman maksudnya tuh kayak Yang paling impact gitu loh guys Menjadi palang pindu utama Menjadi portal utama Kali impact mereka gak Tim ini gak peduli early game cok Siapa? RSG ya? RSG Nah ini karena mereka pegang Patrick sama ini Gus Saphir Kalau gak pegang sih beda cerita ya Bisa jadi sih Early game nya di lossin gitu terus Udah sakit kok Si akuanya siapa Saphirnya Gus Biasa aja Karena pada Athena ini Skylar juga Athena itu Mau gak mau Athena Ya dia otaknya Kalau defense glove tembus Harus di trigger dulu kan Ya ultinya cepat kan Ya ultinya jadi Ultinya jadi cepat Kalau misalnya itu Buku buff gitu Ini masih hanya bikin pusing sih Gimana ya masih hanya ya Tolong ada yang sampai 5 detik Masanya gak ada yang sentuh Gus Dari tadi Gus Gak bisa Udah ngelort RSG Ntar dikontes sama RRQ Sapa Radean Armor Glowing one Gus Si ininya Gus Saphir ya Gede banget gede banget Dari belakang gitu Si Clee lagi yang kena Mereka lortenya cantik banget loh RSG ini Kenapa ya Tuh tuh liat liat masnya Satu lawan empat ngacak-ngacak bro Tapi ada Mas Valdi santai Lihat-lihat udah sekarat gitu Masih mati Skylar lo Mati sih itunya Si masnya Aduh Si itu Aduh Wah annoying banget Masnya-nya game ini Iya ya Masnya ya Bisa Nah dua lagi loh Lihat tay jago juga lagi Kampret Kampret Skylar gak ada flicker Skylar Tai Gus Ini bagus Ini GG dah Game ini juga Iya Oh my god Selalu dua game diginiin loh Perangnya Gus Gus Gatau ya Gua Di lordnya terlalu kuat ya RSG ya Iya tadi Tadi pas Awal-awal game mulai juga lu bilang gitu kan Dia perang lord Ini Perang lordnya Harus jaga-jaga sih guys Analis lagi sih di belakang Di backstage Mereka ngeri sih guys setup lordnya Aduh Harus langsung dibahas itu di belakang Iya itu kayak setup lordnya Jadi itu 2-0 ya 2-0 gila Kita lanjut ke game yang 7-7 Kita lanjut lagi nanti ya guys ya Oke guys kita lanjut ke game yang